Intro Tanah Tumpah Darahku Bung, Tanah Tumpah Darahku kenapa? Ya kita lahir di Tanah Tumpah Darahku Kita menjadi kanak-kanak di atas Tanah Tumpah Darahku Di wilayah itu, di komunitas itu Wilayah dan komunitas yang hangat Merawat kita yang hangat Memberi kita suatu kehidupan Kita berhutang pada Tanah Air Kumpung Kita berhutang dan kita wajib berbakti pada Tanah Air Kumpung Wajib berbakti itu tiap orang mewujudkannya dengan berbagai cara Penyair Berbakti pada Tanah Air Berbakti kepada Nusa Bangsa dan kepada Tuhan Dengan menulis puisi-puisi dan membacakannya Novelis menulis novel Dan membaginya di masyarakat dan orang mendapat pengaruh Macam-macam bung Sekarang saya ingin pada kesempatan ini Mengingatkan kembali Anda sekalian Kawan-kawan Bung semuanya Pada pidatonya Orang yang merasa dirinya pintar Pidato di Milat PKS Panjang yang dikatakan Yang dia tidak tahu apa yang dikatakannya Tapi ada satu bung Dia mengejek-ejek Kak hidup itu mesti Dengan gagasan Gagasan kalau tidak cukup Ditambah dengan rekam jejak Bung Dua hal itu Buruk Dua hal itu buruk Sama sekali buruk Sangat buruk Di mana buruknya Pidato di depan sebuah forum Milik partai politik pendukungnya Kok buruk Eh dia buruk Dengan langgam Bung Dengan langgam Langgamnya Pemimpin itu Harus Memiliki suatu gagasan Tunggu dulu Gagasan lu apa Nis Gagasan lu yang istimewa apa Tau sudah menjadi pejabat DKI Tidak ada Yang istimewa Sama sekali Kau tidak bisa mengalahkan Bang Yos Jenderal Setioso Lu gak bisa Ngalai sampai level itu Lu gak bisa Ngalai Bang Ali Enggak Terang-terangan Lu tidak istimewa Sebagai gubernur Ahok Sangat istimewa Dan istimewanya Disaksikan Jutaan mata Bung Jutaan mata itu catatan Lebih dari catatan sejarah Yang mungkin Yang mungkin Ditulis oleh sejarawan Yang tidak akurat Bayangin aja Bung Satu orang sejarawan Bisa mencatat prestasi Seorang gubernur Tapi ada kekurangan Itu kurang akurat Kurang jeli Tapi kalau jutaan mata Bung Satu tidak jeli Yang kedua jeli Yang ke seratus jeli Yang ke seribu Dan yang ke sejuta Saling melengkapi Dan tidak ada Karena sejuta Warga negara Yang menyaksikan Prestasi Yang mencatat prestasi Gubernur Itu catatan lengkap Itu Bung Catatan sempurna Kalau sejuta orang Jadi lu gak ada apa-apanya Dalam hal itu Lu jangan bohong Jutaan orang Tidak bisa ditipu Bung Tapi yang Lu punya pendukung Yang menjilat Yang berbohong Yang segala rupa Sebenarnya Kalau engkau Seorang Yang tergolong Orang terpelajar Jiwanya mengendap Jiwanya mengendap Pemikiran teorinya Jernih Sejernih 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 Sehingga ada Anda itu Representasi Dari Ibaratnya Sebuah gelas Diisi air putih Dan tidak ada kotoran Apapun Dia dalam gelas itu Disorot dengan 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 Cara yang Saksama Tidak ada Karena yang ada Barang-barang kecil itu Mengendap Letaknya ada disini Dan tidak tampak Di permukaan Tidak tampak Di seluruh Bodi gelas Maupun di permukaan Kalau kau Sudah sampai Ketingkat itu Kau tidak perlu Bohong Sebagai orang terpelajar Tidak perlu Bohong Tidak perlu Meninggi-ninggikan Diri Karena orang lain Yang mesti Meninggikannya Yang Yang mesti Meninggikanmu Engkau Ngomong Apa yang namanya Pemimpin Harus punya Gagasan Satu gagasan Lu bisa punya Satu gagasan Baik Apakah gagasanmu Bisa diimplementasikan Sebaik-baiknya Dalam kehidupan Begitu Bohong Cara melihat Jangan hanya Mamer gagasan Banyak Banyak Di masyarakat kita Ini diorganisasi Mahasiswa Diorganisasi Pemuda Diorganisasi Kalangan Profesi Banyak orang Melahirkan Gagasan Tapi tidak Satupun yang Menetas Apa gunanya Gagasan Semacam itu Gagasannya Mentaring-mentaring Bung Ilusif Dan itu Berangkali Juga Mitologis Gagasannya Bukan sesuatu Yang bagian Dari sejarah Yang tidak Bisa menyejarah Dia tetap Mitologis Tidak bisa Dilihat Jejak Pelaksanaannya Di masyarakat Apa gunanya Gagasan Semacam itu Lu jangan Meninggi-ninggikan Gagasan Orang lain Dalam Kelas yang Lebih biasa Tidak hebat Tapi Orang lain itu Melahirkan Gagasan Sederhana Yang Dibutuhkan Oleh seluruh Masyarakat Dan Gagasan Sederhana itu Dilaksanakan 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 Menjadi Jejak Sejarah Pengamalan Perwujudan Manifestasi Realisasi Dari suatu Gagasan Menjadi Kenyataan Rekam Jejak Orang Semacam Itu Jelas Kalau tidak Ada Sejarawan Yang Mencatat Dan Tidak Ada Itu Tidak Apa-apa Tapi Berjuta-juta Rakyat Mengenangnya Berjuta-juta Rakyat Membuatnya Sesuatu Yang namanya Catatan Keren Bung You Implicit Sering Meremehkan Presiden Jokowi Presiden Jokowi Bukan Bandingan Sama Kamu Kamu Sekolah Di luar negeri Ya Kamu Pinter Ya Lumrah Kalau sekolah Lumrah Kau Pinter Ya Lumrah Tapi Pinter Itu Tidak Istimewa Bung Tidak Istimewa Kenapa Tidak Istimewa Mana Karya Akademik Bung Mana Karya Akademik Biar Kau Sekolah Di Neraka Kalau Kau Enggak Punya Karya Akademik Kau Tidak Akan Dikenal Orang Kau Hanya Pinter Dan Beberapa Diantaranya Pinter Ngomong Sama Aktifis Aktifis Kita Diorganisasi Inorganisasi Ngomongnya Gede-gede Tidak ada Yang Ngetes Tidak ada Yang Mewujud Dan Kau Punya Kebanggaan Pada Diri Bahwa Kau Punya Gagasan Gagasan Tidak Istimewa Pinter Tidak Istimewa Kau Enggak Punya Karya Bung Kalau Enggak Punya Karya Istimewa Apa Seorang Akademisi Yang Tidak Punya Karya Itu Sama Bung Dengan Omong Kosong Tentang Penyair Penyair Enggak Pernah Nulis Puisi Penyair Tidak Punya Puisi Apa Bung Arti Nama Semacam Itu Ya Enggak Punya Puisi Sama Sekali Enggak Punya Tidak Ada Yang Disugang Enggak 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 Meremehkan Jokowi Begitu Rupa Begitu Rupa Kau Tidak Ada Lalu Kau Ngomong Sekarang Ini Ngomong Setelah Kau Dikajar Oleh Kelompok Kelompok Masyarakat Yang Tidak Setuju Sama Cara Lu Ngomong Yang Ngawur Ngawur Lu Mamerkan Ngomong Ngomong Sudah Berkali Kukatakan Jokowi Tidak Ngomong Jokowi Bekerja Dan kau Remehkan Bekerja Itu Sesuatu Orang Remeh Kau Belum Mengerti Filsafat Timur Kalau Begitu Caramu Orang Itu Bekerja 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 Dan Kerjaannya Bukan Melahirkan Bangunan Bangunan Fisik Kerjaannya Itu Selain Bangunan Fisik Di balik Bangunan Itu Ada Simbol Tentang Nasionalisme Di balik Kerja-kerja Benda-benda Nyata Itu Di balik Benda-benda Nyata Itu Ada Spirit Menyatukan Bangsa Itu Nasionalisme Itu Persatuan Bangsa Itu Menggigihkan Semangat Jokowi Sendiri Untuk Menjadi Seorang Yang Memperkukuh Persatuan Persatuan Sudah ada Tapi Diperkukuh Perlu Diperkukuh Diperkukuh Bung Lo bisa Kayak gitu Lo gak bisa Lo memang Gak ada karya Lo jangan bangga Jangan bangga Lo Akademisi Tapi Nggak punya karya Lo bohong Lo gak punya karya Akademik Lo gak punya karya seni Lo gak punya Karya Gabungan Antara Sesuatu Yang Bernuansa Akademik Dan sesuatu Yang Bernuansa Seni Akademik Dan estetika Nggak punya Gabungan Lo gak punya Nah Yang terakhir Lo pidato Aneh-aneh Di PKS itu Lo nyindir-nyindir Ganjar Pranowo Ganjar Senang Olahraga Orang Senang Olahraga Poinnya Lo Sendir Karena 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 Lo Tambun Lo Tambun Tidak Bisa Lagi Bergerak Dan Lo Ngomong-ngomongkan Kalau Saya Diajak Bersaing Dan Lari Saya Pasti Kalah Lo Dengki Pada Orang Yang Setiap Merawat Diri Lo Nggak punya Semangat Merawat Diri Dengan Olahraga Kenapa Lo Menjadi Dengki Lo Ingin Mengatakan Ganjar Itu Tahunya Hanya Olahraga Gitu Kualat Lo Kualat Ganjar Itu Orang Pintar Saya Sudah Sering Ketemu Dia Ganjar Orang Pintar Ngerti Terem Terem Pembangunan Ngerti Terem Terem Relasi Politik Hubungan Internasional Mengerti Semuanya Ada Beberapa Yang Dia Tidak Mengerti Dan Mengakui Tentang Pembangunan Ekonomi Yang Begini Bagaimana Dan Ada Orang Yang Menjelaskan Dia Memang Perlu Belajar Emangnya Lo Tahu Semuanya Itu Kagak Saya Tidak Suka Pada Kemunafikan Saya Tidak Suka Pada Orang Yang Mamer Di Atas Basis Kesumbungan Di Atas Basis Keseratahan Di Atas Basis Ambisi Yang Luar Biasa Sudah Itu Ada Om Lu Kalau Bukan Gagasan Maka Itu Namanya Rekam Jejak Rekam Jejak Apa Lu Enggak Boleh Menipu Diri Lu Menghibur Diri Rekam Jejak Apa Yang Lu Paling Pamerkan Yang Namanya CIS Lapangan Yang Porak Poranda Itu Itu Tidak Masuk Dalam Kategori Bagian Dari Planning Yang Anda Rumuskan Itu Lu Anggap Itu The Champion Of The Champion Dari Seluruh Yang Lu Sebut Sebagai Legacy Enggak Ada Bung Berapa Banyak Duitnya Enggak Ada Itu Itu Bukan Istimewa Tidak Istimewa Lu Lu Punya Orang Orang Di Sekitar Lu Jangan Lu Jangan Mau Jangan Berbahagia Hanya Dibela Oleh Penjilat Penjilat Yang Asal Ngomong Untuk Kau Senang Cari Orang Yang Kritis Penerang Yang Berani Mengatakan Lu Kekurangan Ini Kekurangan Itu Selebihnya Seluruh Program DKI Proyek Proyek Yang Lu Enggak Bikin Itu Formula E Itu Problem Tenang Aja Itu Problem Bagi Anda Dan Orang Sudah Menyebarkan Petnah Petnah Bahwa Lu Dialang Alangi Formula E Tidak Boleh Ditelusur oleh KPK Karena Dianggap Mengalang Alangi Tenang Aja Dulu Tenang Bung Lu Punya Apalagi Rumah Dengan 0% Dengan 0% DP DP Tidak Perlu Pakai Ini Tidak Apa-apa Emang Lu Anggap Itu Sebuah Kesuksesan Tidak Catatan Banyak Orang Bung Catatan Banyak Orang Jangan Mendengarkan Segenggam Pemujamu Yang Bohong Dan Kau Sendiri Sening Bohong Banyak Hal Dari DKI Itu Kau Bohongkan Dan Seluruh Proyek Yang Tidak Ada Manfaatnya Kau Bohongkan Sebenarnya Bung Anda Itu Nothing Special Nothing Special Anda Mungkin Orang Pinter Tapi Orang Pinter Rata-rata Rata-rata Seperti Layaknya Semua Orang Yang Sekolah Ya Itu Lu Yang Istimewa Mestinya Itu Academic Work Itu Mestinya Istimewa Dan Itu Independent Academic Work Bukan Desertasi Kalau Desertasi Jangan Dipamerin Belum Tentu Desertasi Lu Bagus Istimewa Juga Kagak Kalau Desertasi Lu Istimewa Pasti Sudah Diterbitkan Dalam Bahasa Kita Itu Kan Tidak Nothing Special Maksudnya Jangan Bohong Jangan Sok Melebih Lebekkan Diri Di Atas Calon Calon Pesaing Atau Di Atas Semua Pesaing Pak Jokowi Kau Anggap Pesaing Karena Kau Dendam Ya Ya Begitu Bung Saya Kira Macam Gitu Bung Saya Menampilkan Sebuah Cermin Itu Cermin Yang Aku Berikan Itu Cermin Yang Berbicara Yang Dibicarakan Yang Ditampilkan Jangan Salah Orang Dari Dunia Akademik Kan Anda Tahu Aku Ini Orang Lipi Lipi Itu Hidup Dunia Akademik Dan Terus Terang Saya Seorang Pencari Kebenaran Dan Menampilkan Apa yang Saya katakan Tentang Apa yang Kau Sebut Gagasan Kau Sebut Rekam Jejak Rekam Jejak Tidak Ada Yuk Cari Tanya Orang Lain Jangan Tanya Pendukung Yang Mati Matian Menyenangkan Kamu Cermin Cermin Buat Anis Salam Bung Salam Inilah Cermin Buat Anis Inilah Nis Cermin Buat Mu Salam Terima kasih Bung